Berita cerita absurd Ngejar 3 tahun, endingnya bikin sedih Cerita ini datang dari pemilik akun atjmentara di twitter Dalam waktu singkat, tweetanya itu mendapat banyak perhatian warganet Tara menceritakan kebingungannya untuk menolak cewek yang selama 3 tahun terakhir terus mendekatinya Meski ia sudah didekati sejak SMA sampai kini mereka kuliah Cowok ini sama sekali gak punya perasaan lebih dari temen kecewa itu Beberapa orang memberikan saran untuk memblokir nomor Hilang secara perlahan-lahan Ada juga yang menyayangkan sikap Tara yang terkesan menggantungkan perasaan Setelah melewati waktu yang panjang, Tara akhirnya memutuskan untuk menjauhi cewek yang ngejar-ngejar dia Bukan dengan blokir nomor, Tara lebih memilih dengan cara gentleman Tara menjelaskan panjang lebar kenapa 3 tahun ini dia tidak bisa membalas rasa sayangnya Tara menjelaskan kalau sudah punya pasangan Dan menurutnya cowoklah yang harus mengejar sehingga bisa menghargai proses itu Dengan tidak menyanyiakan hati pasangan yang sudah susah payah didapatkan Nah itu baru laki ngomong gentleman Mantap Tara Halo guys, balik lagi sama gue Raden Rauf Balik lagi di Love Story Podcast yang sekarang ada di Radio Plus bagian dari RCTI Plus Di sini gue akan memberikan tips relationship buat kalian Biar kalian gak dibutakan oleh cinta Dan kalian bisa langsung curhat ke gue dan langsung gue tangkepin di sini Mau curhat lewat DM di Instagram boleh Mau mention di Twitter atau langsung email aja Ke email curhatrauf at gmail.com Nah sekarang udah ada email yang masuk Cerita dari Silvani Langsung aja gue bacain ya Halo om, kenalin nama aku Fanny Aku pengen curhat Dan ini sangat buat aku bingung Karena banyak banget hal yang buat aku bertanya-tanya Jadi aku deket sama cowok yang sangat menjaga sekali privasinya Mulai dari nama, tempat tinggal, dan lain-lain Kalau namanya aja sih Sembunyiin lu gak tau dong siapa dia Maaf-maaf ini baru baca kalimat Awal udah gini nih gue Hingga akhirnya deket dan dia percaya ke aku Oh akhirnya deket Banyak hal yang buat aku jadi bertanya-tanya karena perlakuannya Awalnya sih dia pernah bilang suka Tapi aku pura-pura gak paham Tapi dia tetep bilang kalau dia tuh suka Akhirnya aku bilang Ya aku juga suka Gampang banget ya Ada orang bilang suka Terus Yaudah lah aku suka juga Maaf-maaf-maaf Lanjut-lanjut Dia cuma jawab makasih Yowow Dia bilang suka Lu bales lu suka juga Terus dijawab Makasih Ini apa sih Aduh fokus-fokus Lanjut-lanjut Belum selesai nih masih panjang Terus dia rajin banget ngucapin selamat malam Oke Walaupun jarang chatan sama dia Tapi dia tetep chat selamat malam setiap hari Jadi jarang chatan Seharian tuh gak pernah chattingan guys Seharian gak pernah chattingan Tapi kalau malam selamat malam gitu Selamat tidur ya Have a nice dream Good night Oke Baiklah mari kita baca selanjutnya Masih belum nih masih panjang Aku gak tau itu dia cuman ke aku doang Atau ke orang lain juga Oh ke kamu doang dong Pasti Masih sih ke yang lain juga Aku jawabin selamat malam Selamat bobo Eh tolong dong Raup Ini belum selesai Abis lucu banget suratanya Maaf ya Fani Bercanda Aduh Ntar-ntar gue jawabin Fani Aku gak paham maksudnya apa Setiap dia main futsal Dia minta semangat dari aku Wow Dia minta Dia main futsal Aku minta disemangatin dong Aku mau main futsal Biar aku Biar aku jago Biar aku bisa ngegolin Nanti kalau aku Aku ngegolin Aku selebrasi Teriak nama kamu deh Iya Gue jadi ngebayangin anjir Mau main futsal Minta disemangatin Gue kalau Mau main Bulu tangkis minta disemangatin Mama Gia Oh tapi bener loh Gue kalau balap Gue disemangatin Mama Gia Selalu dateng Ke sirkuit Bener ini Cocok Lanjut-lanjut Aku juga sempet mikir Apa dia juga minta ke orang lain Aku bingung banget Dan akhirnya aku nanya ke dia Tapi dia cuma jawab Kalau aku gak perlu tau Wow Luar biasa Jadi cowoknya ditanya Kamu minta semangat Kamu minta disemangatin gini Cuma ke aku doang Apa ke orang lain sih juga sih Terus dia jawab Kamu gak perlu tau Wow Luar biasa Terus ceweknya nanya kan Kamu mau ucapin selamat malam gini tuh Ke aku doang Apa ke yang lain juga sih Kamu gak perlu tau Iya Ini sangat lucu sekali Terus Pernah juga waktu aku gak terlalu respon dia Dia kesel sama aku Dan bilang Kamu tau ya Aku yang bakal buat kamu kangen Jadi kamu gak mau chat duluan Wadaw Pede sekali cowok ini Aku jadi makin pusing Itu maksudnya apa Apa aku spesial buat dia Kata Fanny Ya Allah Fanny Fanny Ini namanya Dibutakan oleh cinta Kayak gini nih Ini pasti kenalannya online Gue tebak Dia belum cerita Tapi gue tebak Lu belum pernah ketemu Ataupun kalo ketemu Cuman baru sekali dua kali Gue yakin Biasanya kayak gini nih Kenal-kenal online Lu kenal online Terus lu mulai chatting-chattingan Gitu kan Terus lu sayang-sayangan Gue bingung deh sama orang-orang yang baru kenal lewat online Terus lu bisa sayang-sayangan gitu Maksudnya dia bilang dia suka sama lu Dasarnya apa dia suka sama lu Kenal lu aja belum pernah Hah? Ketemu lu aja belum pernah gitu Maksudnya Lu suka lewat apa Lu ngeliat fisik gue lewat foto Terus lu Fanny Lu bales lu juga suka sama dia Lu kalo lu emang belum suka Lu emang gak suka Ya bilang aja Belum gitu lu Menghormati perasaan dia Lagian Apa sih cowok Baru kenal sehari dua hari Terus bilang suka Sayang gitu kan mencurigakan Kayak gak sakral gitu Padahal harusnya ngomong sayang Ngomong aku suka kamu Aku cinta kamu itu sesuatu yang sakral You mean it gitu Kalo ngomong itu Ini dikit-dikit suka Dikit-dikit sayang Kayak gak dihargain banget gitu Gak ada artinya gitu Gak suka gue kayak gitu Nah gini Maaf nih Jadi kemana-mana Fanny Kalo lu kenal sama orang Kenal online Lu belum tau siapa dia Apalagi dia bilang tadi dia sangat menutupi Pribadinya dia Menjaga privacy Harus gue tekankan bahwa Lu kenal online Lu sayang-sayangan Bisa Tapi lu harus tau orangnya siapa Harus lu temuin Harus kenal dia Harus tau karakternya Gimana mungkin lu menjalin hubungan sama seseorang Yang lu belum kenalin dia Belum tau karakternya dia Untuk tau itu semua lu butuh ketemu Lah ini ketemu gimana Orang chattingan aja kagak pernah chattingannya Cuman malem doang Cuman bilang selamat malem Terus lu nanya ke gue Apa aku dianggap spesial om sama dia Hei Maimuna Kalo dia nganggap lu spesial Lu selalu diprioritaskan Lu yang di nomor satukan Bukan dia ngontak Malem doang Lu cuman jadi option Maksudnya lu cari tau dong Siapa dia Kegiatannya apa Sehari-hari Sampai seharian itu Gak pernah ngechat Lu terus ngechatnya Malem doang Apakah dia emang seharian itu Kerjanya sama Siapa yang tidak Membolehkan dia pegang handphone Atau apa gitu Ya masa gak ada istirahatnya Kerja Seharian Jam 12 kan makan Solat Masa megang handphone Gak bisa Kalo lu nanya ke gue Gue dispesialkan Apa Enggak sih sama dia Enggak lah Udah jelas Ketebak Kalo lu dispesialkan sama dia Dia selalu mencari waktu Untuk bisa ngontak lu Untuk bisa keep in touch sama lu Itu baru lu dispesialkan Jadi tolong jangan dibutakan oleh cintanya Dengan kalimat-kalimat kayak Aku suka sama kamu Aku tuh nyaman sama kamu Aku tuh bingung deh Aku tuh belum pernah ketemu kamu Tapi ngobrol aja Bisa bikin aku nyaman gitu Hilih bicit Ya Allah Lu yang masuk akal Masuk akal aja lah Ya gue tau sih Memang jaman lagi Susah buat ketemu lagi covid Tapi gak gitu-gitu amat Jangan desperate Di online gitu lah Jadi please Ya Jangan sampe Lu cuman percaya Kalimat-kalimat dia Lu ngerasa lu Mengenal dia Hanya dari Cerita-cerita Yang dia omongin ke lu Lu harus tau Sendiri Siapa orang ini Siapa dia Dan sekali lagi Kalo memang dia serius Dan Menganggap lu spesial Dia akan nemuin lu Dia akan buktiin Dia akan nunjukin Dia akan ngeluarin effort Ini aja Ditanya Kamu Minta disemangatin itu Ke aku doang Apa ke cewek lain Terus dia jawab Bukan urusan kamu Ya gak perasaan lu aja Kagak Mbak Maimuna Maksud gue Itu kan udah jelas gitu Maksudnya Kalo misalnya cowok Minta semangat sama yang lain Ya gak apa-apa Tapi Ya gak ngomong gitu juga Ke orang yang dia suka Enggak dong Takut dong Kalo misalnya gue suka sama orang Ya gue akan menjaga Biar dia gak sakit hati Gue akan membuat dia Selalu tersenyum Bikin dia happy Lah ini ditanya Baik-baik jawabnya Kamu gak perlu tau Oke baik Belum jadi apa-apa Udah kayak gitu anjur Nanti kalo lu Dupacaran gimana Coba Kamu tadi Bersi dari mana Kamu gak perlu tau Maksudnya gini loh Fani Udah ketahuan Dari hal-hal Yang kayak gitu Itu kan udah ketahuan Udah keliatan Gitu loh Kalo seseorang Memang beneran serius Dan sayang sama lu Lu akan paham Kalo lu dispesialkan Lu tuh akan ngerasa Happy Kamu ngerasa kayak You are the queen Gitu Kamu ngerasa Dinomersatukan Diprioritaskan Bukan menjadi opsi Kayak gini Jangan pernah Menspesialkan orang Menomersatukan orang Yang masih menganggap Kamu Sebagai Sebuah pilihan Jangan Jadi buat lu Fani Tetep Buka kesempatan Buat yang lain Jangan Menggantungkan Perasaan lu Sama orang Yang Belum jelas Kayak gini Jadi silahkan Buka hati lu Buka kesempatan Buat orang lain Tetep buka diri lu Buka hati lu Buat Kenal sama yang lain Jangan Jangan Apa ya Ngegantungin Perasaan lu Sama orang yang Gak jelas Kayak gini Bismol Kan udah ketahuan Kayak gitu Kan udah ketahuan Dan buat cewek-cewek lain Jangan sampai Lu menggantungkan Perasaan lu Sama seseorang Yang tidak bisa Memberikan lu Kepastian Karena nyaman Tanpa kepastian juga Ngomong kosong Oke Semangat ya Fani Semoga segera Menemukan Tambatan hati Yang bisa Bikin lu Happy Oke guys Lu mau Curhat apa lagi Ke gue Silahkan Sampaikan Bisa mention Ke twitter DM di instagram Atau langsung Email ke Curhatrauf At gmail.com Dan seperti biasa Gue jelasin Tujuan gue Bikin podcast ini Adalah untuk Sharing ke kalian Biar kalian Nggak dibutakan Nggak dibutakan oleh cinta Gue sharing Sharing tips Relationship Buat kalian Jadi please support gue Support gue gampang Dengan cara Dengerin love story podcast Setiap hari Sabtu Ada di radio plus Bagian dari rcti plus Download sekarang Aplikasi rcti plus Ada di app store Dan google play Buat dengerin Love story podcast Nggak lupa Share podcast ini Ke teman-teman kalian Biar teman-teman kalian Juga nggak dibutakan oleh cinta Oke See you next week Bye-bye Roof Your audio entertainment universe